Hal perjalanan milik kita Dari kota ke kota Menggoreskan Cejak seni Dari Jogja, Cirebon Menuju Purwagarta Di masjid Apa namanya? Syukseh baik Yusuf Yang sangat keren Arsitekturnya Selamat datang di Pintay Expo Sekitar abad 18 ini 18 ya 1800an itu Beliau berdakwah dari Kalau tidak salah dari Bogor Kelahiran Bogor Berdakwah di sini di Purwagarta Dan saat itu Purwagarta Pusat Pemerintahnya bukan di sini Tapi di Wanayasa Agak jauh dari sini Kemudian ketika beliau tinggal di Purwagarta Berapa tahun Memberikan masjid Kemudian Pusat pemerintahan pindah Kebetulan sini deket nih Ini kan Allah Alun Belakang Allah Alun Kemudian Pemda juga ya Di belakang itu Kurang lebih seperti itulah Dari segi sejarah Jadi Beliau itu Punya kontribusi besar Buat menyebarkan Islam di Purwagarta Kita kenalkan dulu ya Saya dan saya dulu Atau saya terakhir Ini Kiai kita Kenapa saya sebut Kiai Karena Tapi saya manggilnya Cak Rohim Cuma kita Kiai kan juga Beliau Itu penulis buku Arabic mapping Kalau pernah lihat Arabic mapping Itu beliau penulisnya Maka Tidak sekedar Ahli di dalam Bahasa Arab Tetapi Dalam Kod kaligrafi Nah monggo Cak Rohim Selanjutnya Memperkenalkan diri Biar Mendengarkan suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdul Rokim Asal kelahiran Dari Mojokat Lama dibuja Dari tahun 2002 Kemudian Kebiasaannya Suka kaligrafis Sudah Kecil sih Nah Ketemu dengan Kod Semakin tertantang Terus ada juga Seorang Perupa Perupa itu Seniman seni rupa Khususnya pelukis Yang beliau ini Sering berpameran Tidak hanya di Kota-kota di Indonesia Tidak hanya di Jogja Bandung Jakarta Bali Enggak Tapi sudah sampai Ke Berbagai kota Di Luar negeri Misalnya di Kuala Lumpur Kemarin Di Dubai Itu laku keras Termasuk di Yunani Pernah macam-macam Sudah diperhitungkan Di dalam dunia Seni rupa kontemporer Nah Beliau adalah Namanya Bung Agus Bakul Purnomo Nah Silahkan Silahkan Memperkenalkan diri Selamat Selamat Aslinya Agus Purnomo Cepat Ada Tik Bakul Apakah Apakah Mungkin Makananya Kurang Idulukis Sekarang Alhamdulillah Ini Berkah Ketemu dengan Kawannya Kak Idulukis Jadi Terpengaruh Saya Terima kasih Bung Agus Bakul Nah Ada juga Yang Bung Agus Bakul Ini Lulusan Seni lukis Isi Yogyakarta Jadi Gelarnya SSN Sarjana Seni Nah yang bergelar Sarjana Seni yang lain itu Dan sudah mengajar seni rupa di SMP di Purworejo Itu Namanya Pak Paikun Nah Pak Paikun ini Kalau Kumpakul itu Dulu Produknya Seni lukis Pak Paikun ini Patung Nah patung Tapi Bagaimana sekarang Mematungnya Nanti silahkan teman-teman Bisa Bertanya-tanya Sama Pak Paikun monggo Pak Waikun memperkenalkan diri Garek diwali enggak jadi penuhnya Oh ya iyalah masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai perkenalkan nama saya Pak itu saya kelahiran Cianis dari Cina Acap jadi masih Jawa saya kena seni itu dulu SMA nya di seni rupa kemudian melanjutkan ke isi ngambil jerusan seni patung jadi kalau saya dapat berita Purwakarta itu banyak patung-patung tentang pendawa lima dan macam-macam itu ya apa itu seperti terbayang masa lalu saya sebelum-sebelum ngaji kelihatan saya setelah sekolah SMA itu ikut membuat buat termasuk mencetaknya patung-patung seperti warbudara ya bima kemudian termasuk dulu kan banyak goyek-goyek dari Pak Harto ya kemudian kuliah diisi karena SMA nya dulu itu pernah kerja di patung membuat-buat saya isi ngambil jerusan Pak ya perlu diceritakan nah nggak perlu caranya bikin patung begini pada awalnya memang patung karya-karya yang dibuat di mata kuliah itu realis realis namun ke sebelum saya ngaji itu sudah ada semacam pergulatan penolakan ya tentang membuat patung realis sehingga di ta saya di pikas air saya nah karya-karya patung saya bukan lagi realis ke manusia tetapi garis-garis komposisi baris dengan besi-besi asur dilas nah kemudian setelah lulus alhamdulillah saya bertemu dengan kelompok yang ngaji dan Alhamdulillah juga setelah itu ada kelompok yang konsen kepada seni Islam yang disana mendakwakan apa itu seni Islam karya-karya yang sifatnya dan juga untuk media dakwah sehingga hari ini saya bisa ketemu dengan rekan-rekan semua oke ini terima kasih walaikun Alhamdulillah Alhamdulillah wih cip madu-mahdipun pak baikun ya hehehe Alhamdulillah temen seniman-seniman di khot ini dikaruniai potensi-potensi berkesenian yang yang ya Alhamdulillah sudah memang selainnya sebagai seniman seorang itu tidak-tidak apa ya tidak sekedar hobi menggambar hobi melukis selain Pak Paikun dan Pak Agus Pak Kulpurnomo yang bergelar Sarjana Seni itu juga masih masih ada bahkan banyak nanti yang yang magister seni yang lainnya yaitu Mas Niko Rikardi ini karyanya ini juga terkenal di dalam dunia seni lupa aslinya kelahiran Padang kuliah di Jogja kuliah diisi mendapat saja seni melalang buana termasuk ke saya pernah ketemu beliau itu di Batam nah sekarang ketemu beliau di Cirebon dan saya ajak ke sini meskipun katanya tapi saya enggak bawa baju ganti ini pakai bawa kaos kotak dan gitu oke nah ini pas kebetulan ini banyak-banyak teman-teman patung ini di si kota patung ini Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua sahabat-sahabat semua yang diperjuangan dekan kita yang telah menyambut kita kaderan kita di masjid Purwakarta itu dan saya datang ke sini eh tidak ada bayangan sebelumnya karena tadi itu mendadak dari Pak Deni mengajak kan seperti itu saya karena sudah melukis menikmati suasananya dan juga bertumbuh dengan teman-teman sudah lama tidak ketemu ini aja ya tanggung-tanggung lah langsung lanjut akhirnya sampai di sini ya Alhamdulillah dan untuk saya seperti Pak Deni bilang tadi saya kelahiran Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Solo jadi kabupatennya bukan di kota Patangnya kan tapi daerah Sumatera Barat saya di Kabupaten Solo saya itu memang dari kecil itu memang suka seni rupa suka coret-coret dan seperti itu ya sampai akhirnya kemudian memang berlanjut Ya saya rasa itu alami saja kan dari ya kita sekolah seni rupa lebih padang semester dari situ guru juga menurut meminta saya ke isi Jogja ya saya ikut aja si Jogja akhirnya saya berkarya-berkarya dan Alhamdulillah saya ternyata bisa menikmati di apa kata orang mungkin itu bakat saya ini saya bisa berpiksa ada petualang visual dengan ilmu-ilmu yang saya dapat di kampus ya di tepatnya kampus isi Jogja Jakarta dimana tempat Bapak Dini mengajar dari situlah saya berkarya dan saya bertemu dengan kali ini saya juga nggak kebayang kenapa kita bisa ketemu sekarang di sini ya dulu saya bayangkan seperti ini seni Islam itu kalau ada seni Islam yang terbayang sama saya itu kok kaligrafi tok itu saya agak merasa sempit dan saya agak merasa seperti apa ya kalau saya enggak suka saya bilang bahwa saya orang muslim kenapa saya enggak suka kan seperti itu itu jadi aneh semangat jadi misteri ini kenapa ada seni Islam gue cuma terhadap negrafi doang yang memang karena ada setigma seperti itu saya menghindar akhirnya saya menikmati apa yang sebenarnya ditanam di kampus-kampus ya kita tahu kampus sekuler lah kan di kurikulumnya itu memang dari barat jadi saya menikmati eksplorasi-eksplorasi yang sebenarnya jauh dari seriat dan saya menikmati itu sampai akhirnya kembali bertanyaan tentang seni Islam itu kok kaligrafi saya nggak percaya saya terusuri ternyata saya melihat seni Islam tidak sempit itu ternyata karena seni Islam itu sangat luas sekali bahkan eh sekarang saya merasa mendapat dunia baru terutama ketika terlibat dengan rekan kad bergabung dengan rekan-rekan ke sini saya merasa kembali mendapat energi baru ide-ide baru untuk eksplorasi di dunia seni Islam khususnya ya kita akan mencari bergabung bahkan kalau kita menganggap bahkan yang kita punya itu hanya untuk mendapatkan rupiah itu sangat tanggal sekali kan seperti itu sementara kita melihat bagaimana peradaban itu membangun pengaruh sendirian itu sangat besar sekali dan Alhamdulillah saya sangat merasa bersyukur sekali dan sangat berterima kasih sekali pada rekan-rekan khawat khususnya pada Pak Deniz yang telah menggagas khawat ini enggak sampai bisa seperti ini saya bersyukur sekali dan semua teman-teman yang memang mendukung nama support ini bisa benar-benar memperjuangkan apa yang sedang kita miliki ini dan kita kembangkan ke depan itu itu dari saya sangat terima kasih eh kan jadi nanti kejadian ya saya ingin mengenal juga teman-teman tapi sebelumnya sebelum saya mengenalkan apa mengenalkan sejaring khawat yang tidak apa yang MSN juga saya ingin mengenalkan sekaligus mungkin menawarkan nanti sejaring seni khawat jeniman muda masih muda baru saja lulus cadangan seninya masih anget ini belum lama varianya sangat bagus kemarin pameran di rumah warna Jogja maupun di Masjid dikawaman itu yang selfie dikarya itu banyak juga keluar bawang bagus insya Allah nah kabar baiknya masih membuka lowongan belum ada yang menunggu yang ini satu pun belum nanti ya jatuh tempat-tempat nanti pembangkasa ini aslinya dan alhamdulillah sudah diisi dan alhamdulillah baru kembali kembali saya disini dengan siapa-siapa yang berbanding Pak Pak saya sudah melakukan saya pun kebetulan ikut khotil juga kita baru-baru ngasih, langsung kita oleh penguasa, pokok, handphone dan saya baca bahwasannya menarik, jadi bukan komunitas yang bukan dikembangkan ke sendirian itu dan yang akan dikembangkan kepada pastik, jadi kita bayangkan kita dalam membuat akarnya untuk dipersebabkan diberadaan penyata-penyata yang kita yakin dan ini pasti terjadi, kalau bukan kita siapa lagi ini semangat yang saya bahas, jadi kalau untuk saya disini pun walaupun saya memang bukan siapa-siapa, bukan apa ya, berkarya di masyarakat tapi saya senangat, karena siapa lagi kan bukan kita akan mencari kita tahu beliau-beliau ini sudah, ya bukannya, tapi kan sudah pasti ada batasnya kalau bukan kita yang meneruskan siapa lagi, jadi kita membuka untuk teman-teman yang sudah mudahin bukan hanya latar beratang seni, teman-teman bisa memanfaatkan potensi teman-teman sendiri untuk apa, untuk peradabannya akan datang yang kita nantikan jadi ketika peradabannya datang, kita sudah siap dan ini nanti hari rasmi yang selama ini liberal, kita sudah punya jalan sendiri insya Allah dan alhamdulillah saya memenuhi perjalanan FOT kebetulan saya juga termasuk yang awal FOT, dari awal perpameran sampai sekarang itu terus berkembang dan insya Allah nanti ada yang berkembang lagi, sampai kita insya Allah diberikan potensi ini dan cinta-tia saya semoga bisa perlaksanaan, saya ingin membuat di situ seni Islam amin amin kita jadikan berkenan seni-seni yang sekulatif, kita bangunlah peradaban yang beratang-beratang Islam dan membuka parahitma orang-orang bahwa Islam tidak hanya pada sekaligrafi, sekaligrafi biasa dan Habisam juga mengatur, seperti kemarin Mas Ranggal, saya yang sangat terbunuh tapi ternyata Habisam juga mengatur pembagian dari ruang, kering waktu itu, seninya kokus dari ruang jadi bagaimana ruang antara ilmuwan dan awal, dan itu terlihat sangat artistik jadi bukan hanya seni yang ditonjolkan, tapi juga diranya syari itu yang kita talangkan jadi teman-teman, walaupun bukan bidang seni, bidang apa saja, luruskan niat kembalikan kepada ibadah tadi jadi untuk semua bidang apa saja, kita mulai bangun mimpi besar kalau bukan kita anak muda siapa lagi, jadi kan saya ikut di khoti kenapa, walaupun saya nggak punya apa ya basic tepatnya untuk ujah kelihatan, tapi saya tersemangat karena itu ya, bukan kita siapa lagi jadi mungkin saya menurunkan semangat ujung teman-teman, fokus di bidangnya masing-masing buat mimpi besar, untuk masa depan Islam, mungkin itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mas Fahrudin, nah sekarang yang tidak dari seni lupa, tapi dari seni musik tapi juga sering menulis pemikiran-pemikiran Islam tidak sekedar persoalan musik di musik mengajar musik dan menulis buku misalnya mainkan lidi kamu itu yang diterbitkan kami siap juga menerbitkan buku beyond Radikal belum lama ini eh eh satunya musik isi S2 nya penciptaan seni juga dari isi yaitu eh doniw maha silakan tapi beliau juga ngajar-ngajar seni rupa juga di di MSD dari dosen dosen estetika dosen estetika dan secara seni rupa silakan saya jadi merasa penting sekali kayak apa aja ya saya S1 S2 musik diisi pernah jadi dosen musik di Gimi Institut Musik Indonesia Jakarta pernah jadi dosen musik diisi dosen honorasi pernah ngajar musik di SMA Alasair Jogja pernah apalagi ya pokoknya yang namanya kerjaan itu dicoba semua jadi apa copy writer di syafaat markom sebuah perusahaan branding kemudian eh eh jadi dosen estetika di akademi seni rupa dan desain MSD Jogja kemudian pernah nulis buku tentang gitar dua kali tahun 9 tahun 2007 dan 2008 diterbitkan Gramedia kemudian kalau karir musik sebelum ngaji terakhir itu saya mewakili Indonesia di Asia musik festival di Malaysia itu puncaknya itu setelah itu hampir semua musik-musik yang di luar dakwah saya tinggalkan saya masih bermusik tapi musiknya untuk dakwah kalau yang lain-lain sudah kemudian buku terakhir buku Bion Radikal itu sebenarnya kumpulan tulisan aja kumpulan tulisan saya di medsos sampai sekarang masih aktif nulis di medsos sudah kecanduan nggak bisa berhenti saking semangatnya itu yang terakhir kemarin itu rekor saya sendiri biasanya itu saya pertama dulu nulis satu caption Instagram itu satu jam satu jam satu jam kadang setengah jam kemarin tuh dapet rekor soalnya kan gini kalau kita kita punya ide enggak langsung dituliskan hilang itu dapet ide itu jam tujuh seperempat padahal setengah lapan harus berangkat kerja gimana ya jadi enggak ya tuh itu 10 menit jadi itu kegiatan saya hari ini jadi nulis di medsos dan itu juga ya Alhamdulillah semoga menjadi amal yang bisa memberatkan selanjutnya ada jejaring seni juga yang di Purwakarta perlu dikenalkan enggak ini mas Luki sudah sudah berkenalkan semua nah tetapi kita juga perlu ngerti siapa Mas Luki Mas Luki itu karyanya sangat menarik eh musiknya musik-musik yang membangkitkan semangat edit videonya juga asik itu kan ah apa namanya perpindahan satu video dengan video yang lain itu dinamikanya keren gitu dan musiknya saya yakin dinikmati oleh teman-teman anak muda ini sesuai dengan pecinta Instagram jadi mungkin beliau ini yang paling tepat kalau punya jamaah Instagram ya gitu ya itu font-fonts Instagram ini mau masuk di kembali memperkenalkan diri nama saya Luki ini saya mau nih Mas kenapa umpada ini apa-apa pertama saya bukan sarjana hukum Islam di musik dan di desain sebenarnya kita faktor mainin Corel dari belajar Corel sih kayaknya udah dari 2006 ya kemudian kalau musik sih dari SMA rajin bikin lagu kalau S1nya S1nya saya sejapang Hai weh nah ini yang bakal punya apa tempat pameran permanen Midori coba juga ya rencananya kita karena yang punya itu habis-habis dari Jepang kemudian apa ya kalau sekarang sih kesembuka lagi coba bikin apa ya ada satu band sih lagi bikin coba digarap ya sekarang tuh cuman enggak bersih sendirian karena sendirian lagi coba digarap namanya Al-Fatih squad ini kerjasama dengan Al-Fatih beda-beda-beda ini proyek pribadi saya sebetulnya karena mungkin dia tadinya satu band dari punya band kemudian ketika saya masukkan unsur dakwah ke band saya ya temen-temen saya agak-agak gimana gitu ya lu ngapain sih dakwah atau main musik gitu yang akhirnya ya ditinggalkan gitu ya saya kalau nggak salah tahun 2012 itu udah siap rilis mini album gitu kemudian nggak jadi gara-gara waktu itu kita debat jadi ceritanya sebelum ngaji itu kan punya band terus mau rilis album gitu kan mau rilis album kemudian ketika mau rilis nggak jadi Mas gitu nggak jadi kenapa karena di fase ketika mau rilis itu saya mulai bertanya tentang buku musik saat itu itu tahun 2012-2013 akhirnya ya kita pecah bandnya gitu kan dan sebenarnya masih dilanjut sama saya sendiri cuman masih proses lah ini sama tibuan Desember ini ini single pertama bukan lagu satu menit ya kalau di Instagram itu saya cuman hobi sengaja gitu ya kalau di Instagram itu pertama sih dari Ridwan Holid ya itu ngajakin buat collapse gitu kan ayo kita bikin lagu satu menitan ya udah gitu kita bikin bareng sampai saat ini sih masih masih berjalan gitu ya oke baik terima kasih saya sudah cukup waktunya karena sudah agar jadi nggak perlu saya perkenalkan yang pengen kenal silahkan buka painting explorer channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh welcome to painting explorer channel rekan-rekan painting explorer channel ini masih dalam rangka hot art trip yaitu perjalanan rekan-rekan jejaring seniman muslim hot di dalam berkarya seni di berbagai kota tadi sudah berkarya seni di Cirebon di keraton kas kanoman Cirebon kali ini jejaring seniman muslim hot akan melukis di Masjid Baing Yusuf Porwakarta nah kalau tadi lukisannya sendiri-sendiri kali ini berkarya seni dengan kolaborasi saya akan berkolaborasi dengan seniman muda Fahruddin ini perubahan muda hot Fahruddin oke mari kita ikuti proses berkarya kita hanya akan kemungkinan hanya akan menggunakan satu warna yaitu hitam ini di malam hari kita akan sketsa untuk besok melanjutkan proses art trip lagi nah kita lihat bagaimana karyanya silahkan mengikuti untuk update video selanjutnya untuk update video painting explorer channel jangan lupa untuk subscribe ke painting explorer channel terima kasih thank you very much thank you very much kita ikuti Hai perjalanan milik kita dari kota ke kota menggoreskan jejak seni dari Cirebon menuju tujuh purwakarta lanjutkan perjalanan hingga wanda ikat tak jak tak 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 jak Jalanan milik kita Dari kota ke kota Menggoreskan cecak seni Dari Jogja, Cirebon Menuju Purwagarta Lanjutkan perjalanan Hingga wang naik kota Jakarta Hal perjalanan milik kita Dari kota ke kota Menggoreskan cecaknya Seni Dari Jogja, Cirebon Menuju Purwagarta Lanjutkan perjalanan Hingga wang naik kota Jakarta Hal perjalanan milik kita Dari kota ke kota Menggoreskan cecak seni Dari Jogja, Cirebon Menuju Purwagarta Melanjutkan perjalanan Hingga wang naik kota Jakarta Hal perjalanan milik kita Hal perjalanan milik kita Dari kota ke kota Menggoreskan cecak seni Dari Jogja, Cirebon Menuju Purwagarta Menuju Purwagarta